Assalamualaikum Sobat Tukang Bangunan Indonesia. Di video kali ini kita bagikan cara memasang kabel pada pipa listrik. Mari kita dukung channel ini untuk berkembang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Seperti kalian ketahui, pada era modern, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu kebutuhan utama, sudah sepantasnya kita membuat instalasi listrik yang handal, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Untuk membuat instalasi listrik yang handal, kita bisa mengacu pada PUIL. Mari kita sedikit belajar tentang PUIL. Persyaratan umum instalasi listrik, PUIL, adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan sertifikat like operasi, SLO. PUIL 2011 memuat ketentuan-ketentuan pemasangan instalasi listrik, serta pemilihan peralatan dan perlengkapan instalasi listrik tegangan rendah. Dalam PUIL 2011 juga diperkenalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju yang bertujuan meningkatkan keamanan instalasi. Mari kita kembali ke topik pembahasan di video kali ini. Pipa listrik menggunakan pipa high conduit dengan diameter 20 mm. Jenis kabel yang digunakan adalah kabel NYM 3x1,5 mm. Untuk memasang pipa conduit atau pipa listrik, kita memakai klem conduit. Material bantu yang harus perlu kalian siapkan adalah, Sock conduit 20 mm, T-Dos conduit 20 mm, Last Dock, dan tentunya kabel NYM 3x1,5 mm. Setelah pemasangan pipa listrik selesai, saatnya kita memasukkan kabel ke dalam pipa listrik. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.